Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Tarian, saya Yayasan sebagai Ketua Yayasan Yayasan membentuk juga alasan Alasan ini lebih ke bidang kesehatan Yaitu kesihapan masyarakat bidang usia Tapi ada suatu jargonnya lah ya Kita lebih ke ODGJ orang dengan gangguan jiwa Kita lebih ke ODGJ pasung hampir sejauh barat Bergerak kita ke ODGJ dari 2014 Pertama kita lebih ke ODGJ yang kiamis Satu desa itu ada 67 60 pasien biasa bisa berobat Yang 7 pasung Nah dari situ awalnya Karena kita bergerak di masyarakat udah lama ya Awalnya kita kan hanya nangin anak-anak jalanan Anak-anak pak Akhir ini sih Yang namanya sosial Apapun kita jalan 2006 dibentuklah Yayasan Karena untuk berbadan hukum Supaya tidak legal banget Kita bentuk Yayasan Nah Yayasan ini berjalan seiringnya waktu Sama ini kita masih tetap eksis Nah disitu kata saya Untuk advokasi dan birokrasi Kita menggunakan namanya Lebangga sebuah dari masyarakat Dipentuklah namanya Alasnya bergerak cepat bersama Jadi setiap kami ada laporan dari masyarakat Kita selalu bergerak cepat Tidak pakai lama Jadi dengan birokrasi begitu laporan Nanti tunggu ya Kita lihat anggarannya ada enggak Terus persoaminya bagaimana Kita tidak melihat kesannya Saya ada tidak ada uang Kita berangkat Dimanapun itu Mau di Subang Mau di Cirebon Mau di apa Yang dekat-dekat Sumedang Indramayu Di Anjur Tasik Tasik itu bukan tasik kotanya Sampil keempatan kita Sampil ke ujung laut Nah dari situ kan Dari mulut-mulut Keciamis Pengandalan Nah dari situlah kita mulai berjalan Bahkan kita Personil pun Tidak banyak Karena Kalau kita banyak personil juga Otomatis Apalagi yang namanya orang Kita harus Bayar ya Karena mungkin Yang sudah berkeluarga Meninggalkan keluarga Makanya kita Dengan personil terbatas Tapi masyarakat Merasa terlayani dengan puas Kalau bicara tanggung jawab Kita ujung pemerintah Masalah kesehatannya Di sini ada di orang Dinas kesehatan Masalah sosialnya Banyak ODGB yang terlangkah Mereka perlu bantuan Ini dinas sosial Tapi pada kenyataan Yang dilakukan Tidak seperti itu Contoh Ini kabupaten kota Mereka laporan Misalkan ke Dinas kesehatan Mereka tidak tanda Itu bukan satu dua kali Laporan Laporan berdinas sosial Ketika laporan ke kita Kita langsung datang ke lokasi Nangis keluarga Kenapa aparat setempat Mereka yang seharusnya Menanggungi Sesuai dengan bidangnya Ketika laporan ke saya Saya orang berlokasi Saya bukan Orang Bukan orang berada Jadi ada niat Tulusan saya Panggilan hati saya Kalau tidak dengan Panggilan hati Ketika kita datang ke daerah Membebaskan Pulang tidak dikasih uang Mendegar Jadi saya datang Dengan menyelamatkan Keluarkannya ada yang Misalkan Punya risiko ini Untuk bersih terima Kalau enggak saya enggak minta Itulah Prakteknya di lapangan Tadi yang dikatakan Ini tanggung jawab siapa Otomatis tanggung jawab Pemerintah Dan bebas pasung itu Dari 2010 Sampai dengan detik ini Enggak habis-habis Karena mereka enggak serius Nang-maninya Baik dari kementerian sosial Sampai Kedina sosial yang paling bagus Bersia sosial Ekonomi Terus Yang namanya ODGJ juga Faktornya itu kan Kalau faktor genetik Sehingga banyak Kebanyakan faktor-faktor sosial Sekarang ditambah dengan Masalah gede Itu juga ada Terus Masalah narkoba Kebanyakan dia Dia bisa juga crosslet Nah Faktor-faktor sosial Dan ekonomi ini Yang paling dominan Terus Terus Sekarang ditambah dengan Masalah gadget Itu banyak Anak Dari SD SMP Sampai anak-anak Perguruan Tidak banyak Saya sering bawa-bawa yang itu Nah Yang faktor ekonomi Dengan sosial Ini seharusnya masyarakat sudah Faham Dan Kalau dibilang Sejauh mana Masyarakat dan orang tua Pasien Untuk penanganannya Sejauh mana Tingkat pengetahuannya Kembali lagi Tanggung jawab Tanggung jawab Siapa Dina sosial Yang harus memberikan Penyuluhan Ini Jika ada ODGJ Cepat lapor Misalkan ke pengurus tempat RTRW Kelurahan Kecamatan Kita langsung berdinasi Sehatan Sudah Menyambil ke masyarakat Jangankan Si keluarganya Orang beroperasinya Pun ketika kita Datang ke lapangan Kita sering Ada argumentasi Pak ini bukan Dipasung Ini hanya dikurung Di dalam rumah Orang yang namanya dikurung Di dalam kamar Tidak sosialisasi Dengan keluarga Masyarakat Itu masuk dalam Pasungan Kalau zaman dulu Kan nyari pasung Yang dirantai Yang pakai balok Itu namun pasungan Sekarang tunggal Ada undang-undang Yang terbaru Dan itu Kalau dipidanakan Kena semua Keluarga Masyarakat Tidak parah Tapi setiap Saya datang Ke keluarga Kata saya Saya bukan untuk Mencari permasalahan Tapi untuk Menyelesaikan permasalahan Saya tidak Menyalahkan keluarga Tidak Karena orang yang Gabungan jiwa ini Proses perobatnya Lama Ada yang sudah Habis-habisan Habis rumah Dan sebagainya Untuk mau Sembuh Tidak Karena Caranya Dan Apa Aturannya Harus gimana Berobat Kebanyakan Ke orang pintar Satu dua hari Dia bisa Diap Mungkin Kesananya Kambuh lagi Ganti lagi Orang pintar Habis lagi Mending Kalau sekali Berobat Kalau Kata orang pintar Harus ada ini Harus ada ini Itu kan Puluhan Tapi Kemedik Ya Baik ya Karena tadi Dengan kekecewaan Itu Kita Jangan Jangan keluar Apara Sudah sejauh mana Mengadakan sosialisasi Ataupun juga Kepada masyarakat Untuk stop Pasung Bagaimana jika ada ODGJ Yang kamu harus Labor Berobat Banyak faktor Banyak faktornya Jadi Mungkin masyarakat Merasa trauma Takut dengan Misalkan Kalau deket dengan dia Tapi Sebetulnya Kalau kita Tahu Tekniknya Dia Asal tidak Tersinggung Sering dikasih Ngobrol Banyak komunikasi Dia juga manusia Hati kecilnya Sebagaimanapun Dia lagi Kalau Hati kecilnya Masih ada Rasa kasihan Tapi yang Membawa dia Bisa berontak Kan halusinasi Ada bisikan Ada yang Namanya Bisikan Lewat telinga Ada yang namanya Lewat mata Visua Contoh Kita lagi Dia Misalkan Ketawa-ketawa Terus Tiba-tiba marah Karena Yang dilihat Di depan dia Seolah-olah Ada yang ngobrol Ngajak ngobrol Kalau bisikan Misalkan Itu bunuh Ayah kamu Bunuh saudara kamu Itu halusinasi Jadi Masyarakat itu Harus paham Dan Banyak juga Keluarga yang Tidak paham Karena tadi Sudah sejauh mana Yang dilakukan Di tiap pemerintah Untuk memberikan Kemahaman Penyuluhan Bagaimana Jika dia Misalkan Kemudian Sebalik Apalagi Dengan pandemi Sekarang Orang Banyak yang Kehilangan Pekerjaan Kehilangan Pekerjaan Menurut saya Menambah Apalagi Dengan dari Anak-anak Belajar Dengan Menggunakan HP Kebanyakan Mereka Tidak belajar Hanya Maingin Jadi Makanya Pekerjaan Pemerintah Tepatlah Bisa tetap Muka Itu salah satu Untuk Mencegah Terjadinya Menambah Orang Apalagi Anak-anak Depresi Lupanya Kedepresi Karena Ini Ciri-ciri Orang Yang sudah Kena Gangguan Kejualan Mereka Tidak Mau mandi Ngurung Di kamar Tidak Mau berhadapan Dengan Orang Banyak Terus Kalau ada Ketersinggungan Ini akan Maksud Ciri-ciri Itu Pasti Orang Itu Faktornya Tadi Banyak Keluarga Yang Kurang Mampu Seharusnya Diarutin Berobat Karena Apalagi Di daerah Dengan jarak Kepuskismas Saja Ada yang harus Meluarkan Sekali datang Kepuskismas 100 ribu Sebenarnya Dipakai Makan Lari Kesana Daripada Dipakai Berobatan Maksudnya Pasung Sekalian Karena Sudah Meresahkan Yang Keduanya Kurangnya Dukungan Dari pihak Aparat Apalat Setempat Apalat Wilayah Dinas Terkait Makanya Banyak Yang Terjadi Seperti Saya Setiap Lari ke daerah Rumahnya Jauh-jauh Ya Pak Kemarin Ini Sudah Berobat Berobat Bulan Berikutnya Saya Uang Dari Mana Ini Orang Kota Saja Berobat Males Karena Uang Tidak Punya Jarak Menjauh Terus Di rumah Banyak Misalkan Saudara-saudara Yang Disuruh Seperti Itu Kalau Dibilang Persulitan Sebetulnya Enggak Juga Kalau Bagus Saya Karena Begitu Kita Mendapatkan Misalkan Contoh Kita Menjemput Kemana Mungkin Saya Main Strategi Karena Yang Kita Bawa Bukan Hanya Anak Anak Tapi Orang Dewasa Juga Karena Saya Bawa Dari Batang Mereka Setiap Mau Dibawa Kemanapun Sampai Keluar Sudah Nggak Mau Apalagi Dibawa Berobat Sudah Nolak Bangun Pasti Ketika Datang Saya Saya Masuk Ke Dunianya Dia Dia Senangnya Apa Kita Masuk Dulu Misalkan Dia Senangnya Bisnis Ya Pura-pura Bisnis Ibunya Bapak Kita Masuk Ke Dunianya Dia Sudah Kena Tep Obat Dia Misalnya Nah Untuk Bawanya Nah Itu Kita Main Strategi Terus Terang Saya Saya Banyak Bohong Untuk Membawa Itu Karena Kalau Tidak Dibohong Misalkan Yuk Kita Berobat Berobat Sakit Jiwa Dia Nolak Berontak Saya Sembuh Belum Pernah Berobat Nolak Jiwa Bila Saya Sakit Nggak Saya Sembuh Ngapain Saya Dibawa Sakit Jiwa Pasti Sebenarnya Nolak Bagi Itu Banyak Strategi Yang Saya Lakukan Ketika Saya Sudah Di Lapangan Karena Dari Orang Satu Ke Orang Lain Itu Beda Karakter Beda Beda Karakter Nah Mentok Mentoknya Jika Dia Sudah Membahayakan Keluarga Masyarakat Dan Diri Sendiri Paling Kita Menggunakan Ikat Tapi Tersujukan Dengan Menggunakan Kain Yang Lemut Itu Sudah Mentok Mentoknya Daripada Membahayakan Tapi Setelah Dia Dikat Dia Takut Selama Kita Dia Tunduk Ada yang Menurut Pasca Buka Pasca Macem-macem Kau buang Jalan Di Anggap Tunggu 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 Dia Nurut Sampai 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 Ke Tempat Ke Tempat Kalau Bilang Kontribusi Selama Ini Alhamdulillah Kita Belum Pernah Capat Bantuan Untuk Baik Penjemputan Apalagi Kalau Saya Bawa ODGJ Tidak Hanya Kita Ada Laporan Pasung Bawa Masuk Setelah Itu Lepas Kita Saya Enggak Saya Visitas Dulu Bu Ini Punya Jaminan Misat Enggak Punya KCP Enggak Mungkin Kalau Orang Lain Pulang Aja Enggak Tain Harus Ngurusin Surat Surat Belum Bawa Kurba Sakit Yang Mengandung Resiko Yang Tiga Enggak Visitas Oh Belum Punya Sering Pasang Badan Kalau Sudah Masuk Rumah Sakit Urusan Orang Orang Birokrasi Kalau Di Kota Bandung Alhamdulillah Kita Mempunyai KTP Kontakt Orang Besok Datang Di Kota Ini Untuk Penjaminan Pun Kita Sudah Kerjasama Dengan Binas Ketiatan Kebupaten Kota Yang Lain Pun Sekarang Kita Sudah Mulai Seperti Nah Itu Seharusnya Hal Sepele Seperti Itu Bukan Urusan Pesehatan Tidak Tasi Yang Buat Turin Yang Enggak Saya Urus Semua Hal Yang Seperti Sampai Penjaminan Masuk Rumah Sakit Ketika Ada Masalah Di Masalah Terus Bayar Kita Pasang Badan Faktornya Dukungan Keluarga Dan Masyarakat Berubah Routine Insya Allah Dia Kasih Semua Karena Sudah Banyak Contoh Dia Dipasung 15 Tahun 20 Tahun Kita Masukkan Panti Rehat Kita Terus Pantau Dia Sembuh Bisa Normal Bahkan Ada Yang Sudah Nikah Lagi Bisa Berusaha Yang Orang Pasih Udah Telanjang Dua Kali Bawa Sekarang Dia Udah Normal Makan Obat Satu Udah Dibagi Sedikit Dia Bisa Aktif Kita Itu Dukungan Keluarga Sangat Dominan Sekali Jadi Bunya Mengalahkan Waktunya Berobat Yuk Berobat Hantar Ini Kalau Kenapa Patarian Tetangga Saya Tidak Sembuh Saya Tanya Berobatnya Seperti Apa Kalau Berobat Obatnya Dimakan Dukungan Keluarga Dan Masyarakat Seperti Apa Kalau Kalau Dijalankan Dukungan Keluarga Masyarakat Berobat Rutin Insya Allah Ini akan Cepat Penyembuhannya Karena Kita Percaya Saja Rombongan Dijalankan Karena Tidak Sendirian Di dunia Ini Jadi Misalkan Si A Yang punya Pasiennya ODGJ Tetap Kita Optimis Cari Tahu Ini harus Kemana Kami Dari Team Yayasan Belajar Bersama Siap Untuk Membantu Masyarakat Baik Itu Untuk Konsultasi Baik Itu Misalkan Untuk Penjemputan Dan Apalagi Pasien ODGJ Yang Tidak Mampu Siap Untuk Meng-cover Semuanya Yang Penting Masyarakat Jangan Merasa Takut Dan Malu Bahwa ODGJ Ini Disebut Aib Itu Bukan Aib Itu Suatu Penyakit Penyakit Kalau Tidak Diobati Akan Lebih Parah Jadi Sekali Lagi Saya Bersama Team Siap Untuk Membantu Masyarakat Dimanapun Berada Masalah Biaya Jangan Menjadi Hambatan Masalah Kontak Kami Saya Siap Untuk Membantu Menyelesaikan Semua Permasalahan Karena Mentoknya Pasti Dibiaya Mending Kalau Orang-orang Yang Berada Tidak Jadi Masalah Berapapun Dia Tidak Tapi Jatohnya Ke Orang Yang Tidak Perbiasan Dari Sambal Jambah Sama Saya Siap Untuk Membantu Masyarakat Tetap Semangat Berikan Mereka Bimbingan Yang Benar Terus Tetap Pantau Kalau Misalkan Rutin Makan Obat Sejauh Mana Rutinitas Jika Ada Permasalahan Misalkan Ketika Pulang Dari Rumah Sakit Biasanya Itu Ada Banyak Kejadian Misalkan Pulang Dari Rumah Sakit Makan Obat Ada Yang Robot Keras Ada Yang Keluar Air Liur Saja Itu Segeralah Datang Lagi Ke Rumah Sakit Kiswa Konsultasikan Dengan Sikiater Yang Memegang Apakah Dosisnya Terlalu Tinggi Atau Kurang Dosisnya Jangan Dibiarkan Kasian Ada Yang Seperti Robot Jalan Itu Obat Makanya Datang Lagi Bawa Obat Jadi Jangan Sudah Ada Perubahan Kalau Pulang Dari Rumah Sakit Seperti Robot Dan Keluar Lagi Segera Untuk Di Komunikasi Dengan Sikiater Yang Menangani Atau Konsultasi Kepada Kita Ini Dulu Dirawat Di Rumah Sakit Mana Kalau Hanya Misalkan Kisarua Kita Bisa Konsul Langsung Dengan Teman Teman Sikiater Yang Ada Sikiater Di Saru Terima kasih.